Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kali ini yang ingin dibahas itu adalah bagi pasangan suami istri yang mana tingkah seorang suaminya itu sedang tidur kemudian ada sesuatu hal yang terjadi apa kita ada sesuatu hal yang terjadi insya Allah ya justru di dalam kitab jamiah ini dikatakan diperbolehkan jika seorang suami ketika melakukan ibadah dengan istrinya ternyata sang suami itu menyukai ketika melakukan ibadahnya sampai ingin mengucuk maaf-maaf sekalian ini di dalam istirahat kitabnya mengecup ataupun menciumi farjil ma'ati bagian yang apa ya bagian milik sang istrinya jadi kalau misalkan yang kemarin-kemarin belum tahu hukumnya merasa masih ragu aduh ini kok rasanya agak pantas ya saya melakukan hal ini kepada istri saya tapi saya suka misalkan yang kata sang suaminya ini sebetulnya di dalam agama islam ini diperbolehkan atau tidak ya maka tak perlu ragu wahai para suami jika menyukai hal itu dan juga istrinya juga senang diperlakukan hal seperti itu maka dalam kitab ini ya juzhu diperbolehkan sebaiknya ini sebaiknya dilakukan sebelum melakukan jima maksudnya kalau misalkan sang suami mau mengucuk milik sang istrinya sebaiknya dilakukan itu sebelum memasukkan hasyafah ke dalam farji milik sang istrinya kenapa seperti itu wayukrohu ba'adahu ya karena kalau misalkan mengecuk milik sang istri setelah dimasukkan milik sang suami ke dalam milik sang istrinya itu hukumnya dimakrupkan tetapi tidak kok tidak sampai diharamkan hukumnya ya tidak sampai diharamkan hanya saja dimakrupkan kalau misalkan mengecuknya setelah dimasuki hasyafah ke dalam milik farji sang istrinya seperti itu ya itu adalah penjelasan yang pertama sekarang untuk penjelasan yang kedua ada penjelasan yang kedua laisa tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan apa niteh laha bagi seorang sang istri hehehe ini rucu sekali nih maksudnya tidak diperbolehkan apa tidak diperbolehkan istri ke dalam ke dalam yang dimiliki ke dalam sang laki-laki maksudnya kedakarnya sang suami ya aduh gimana dong teh kan terkadang kalau aku melakukan ibadah ya aku disuruh sama suamiku seperti itu gimana ini belum jelas referensi yang saya bacakan wahua yang tidak diperbolehkan itu adalah jika sang suaminya itu naibun jika sang suaminya itu sedang tidur tetapi itu pun tidak diperbolehkan bila idnihi bila tidak ada idin dari sang suaminya walaha dan sang istri tersebut boleh kok kalau misalkan wamsuhu mengusapnya watak atau menciumnya disyahwatin meskipun ada rasa syahwat yang begitu menggelora di sang istrinya jadi begitu ya ternyata aku juga sih sebetulnya baru ya ketika awal nikah belum tahu ilmu ini tahu-taunya udah nikah karena baru sempat baca kitabnya itu sesudah nikah itu pun ketika udah punya anak berapa aku baru sempat baca kitab ini jadi untuk penjelasan yang kedua seorang istri itu kalau gitu ya kalau misalkan mendapatkan seorang suaminya itu lagi enak pulas tidur ternyata itu sama istrinya itu diganggu kenapa diganggu sama sang istrinya karena kebetulan pada saat itu sang istrinya disyahwatin lagi tinggi tinggi-tingginya syahwat maka apakah boleh maaf maaf sekali ya dengan pembahasan yang agak cukup tabu didengarnya tetapi ini adalah memang hukumnya kalau misalkan sang suami sedang tidur maaf sekali apakah boleh sang istri itu mengecuk mencium merabat bahkan langsung langsung ke area vital milik sang suaminya kalau hanya sekedar mengecuk ataupun yang dirabat-rabat itu hukumnya tidak apa-apa hukumnya masih tetap diterbolehkan meskipun tidak idini meskipun sang suaminya tidak ada idin tidak mau idini ya itu kan kasian sang suaminya terganggu meskipun sang suaminya merasa terganggu ya karena lagi tidur gitu tetapi ada sesuatu hal yang tidak diiginkan oleh seorang istri melakukan hal itu kepada suaminya yaitu sang istri itu sampai dengan sengaja memasukkan milik sang istrinya itu ke milik sang suaminya kalau itu tidak boleh ya kecuali bila idini kecuali kalau sang suaminya memberikan ibin misalkan nih kata sang suaminya neng gitu ya kan akan pulang kerjanya selalu malem ya misalkan ya kata suaminya kan akan sering capek jadi tahu-tahu akan sekarang cepat tidur duluan ini mah ya neng misalkan nih kata suaminya bilang ke istrinya kalau neng mau mau kapanpun sok bebas bahkan kalau misalkan neng melakukan hal itu memasukkan milik neng ke milik akang gitu ya bedahal akang lagi tidur akang mahrido sok tidak apa-apa nah berarti kalau itu sudah ada idin ya dari suaminya ya pada istrinya maka itu maka itu diperbolehkan kalau sudah ada idin tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah jika tidak ada idin tapi tadi sekali lagi kalau mengusap penyentuh atau apapun itu itu masih diperbolehkan di dalam hidup ya mudah-mudahan selalu bermanfaat yang kakak sampaikan Wallahu A'lam dan semoga keluarga kita semakin harmonis dan semakin harmonis lagi ya masyurahat dunia akhirat Wallahu A'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih